selamat menikmati ini telah dibuka dan silakan untuk teman-teman tenaga honorer agar mendaptar pada layanan STS CSN 2022 dan ada informasi juga ini yang sangat penting khususnya bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi bagi tenaga guru ini akan menjadi prioritas yang paling utama di P3K tahun 2023, nah ini adalah salah satu pemerintah daerah yang akan memperlataskan guru negeri dan juga guru swasta yang belum mendapatkan penempatan dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja teman-teman kita awali beritanya, nah ini dari kota Padang, bahwasannya Gubernur Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat Tampung Aspirasi 486 Guru Prioritas Pertama atau P1 dari sekolah negeri maupun juga sekolah swasta yang belum mendapat penempatan nah Alhamdulillah ini sangat responsif ya pemerintah daerah di Sumatera Barat ini terhadap guru P1 dari guru negeri dan maupun juga guru honorer swasta yang belum mendapatkan penempatan karena ini banyak sekali dari pemerintah daerah yang belum mendapatkan penempatan seperti ini diharapkan untuk pemerintah daerah itu responsif ya dan juga apresiasif ya untuk kedepannya agar diperlataskan sebanyak 486 guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade beratas pertama sekolah negeri maupun juga sekolah swasta yang telah lulus passing grade tentunya di P3K tahun 2021 ini tidak mendapatkan penempatan di P3K tahun 2022 hal tersebut terungkap dalam audiensi FG PPNS bersama Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi di Istana Gubernur saat audiensi berlangsung Gubernur didampingi oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Suindri, Suindra, Kasubit Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah, RONI serta penasehat FG PPNS Sumatera Barat Nah di dalam diskusi tersebut Ketua FG PPNS Provinsi Sumatera Barat Nelvi Wanderipa mengungkapkan jumlah V1 yang dinyatakan lulus PG untuk tinjang pendidikan SMA, SMK dan juga SLB secara keseluruhan sebanyak 2.523 orang guru Nah hingga saat ini masih terdapat sisa sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan Setelah diuswut, penyebabnya itu belum terakomodirnya sebanyak 486 orang guru itu dikarenakan SE Dirjen GTK Kemendik Budistek tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendataran seleksi V3K dengan jabatan fungsional guru yang berakibat terjadinya mafel gemuk salah satunya linieritas ijasa ke mata pelajaran PKWU yang berasal dari ijasa biologi fisika, kimia, ekonomi, dan TIK dan mata pelajaran linieritas lainnya Nah, dia yang mengakibatkan teman-teman dari 486 orang guru tersebut ini tidak bisa terakomodasi Di sini kami berharap kepada pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait untuk menempatkan kami yang sudah lulus PG ini mendapatkan penempatan sesuai dengan bidang kami Ia juga berharap pemerintah pusat dapat membuka kuota formasi sebesar-besarnya untuk Provinsi Sumatera Barat agar dapat terakomodir sisa guru P1 sebanyak 486 orang yang belum mendapatkan penempatan tersebut Menanggapi hal tersebut dalam acara audiensi tersebut Buya Mahyeli mengungkapkan harus ada kebijakan secara tertulis dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan guru P1 tersebut Kalau keputusan penempatan P3K ini diserahkan semua kepada daerah saya siap menempatkan Apalagi di Sumatera Barat kebutuhan guru juga sangat kurang Hal tersebut ditandai dengan banyaknya guru PNS yang pengsiun di tahun ini Artinya banyak formasi yang kosong di tahun depan Lagi-lagi terkait kebijakan tersebut pemerintah pusat yang memutuskan Harus ada kebijakan pasti dari pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Dan ini menjadi salah satu masalah yang klasik yang belum terpecahkan sampai saat ini Adanya penempatan terus juga gaji yang terdapat dalam DAU Ini menjadi salah satu poin penting dalam penyelesaian tenaga-tenaga honorer ini termasuk guru yang lulus PG tersebut Di akhir diskusi Gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka lebar dalam membentuk hak-hak para guru Jika ada yang ingin berdiskusi dengan Gubernur ia mengatakan bisa menemunya kapan saja Ini sangat apresiatif ya Apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat Dan ini patut dicontoh oleh para pemimpin daerah lainnya ya Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi bisa langsung temui saya setiap subuh saya ada di Musola Istana Gubernuran Bapak Ibu bebas temui saya kapanpun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan Tutup Gubernur Alhamdulillah ya Dan ini perlu di Sekali lagi ini perlu di apresiasi Gubernur dari Sumatera Barat ini yang beraudiensi dengan forum guru lulus passing head yang belum mendapatkan penempatan hingga akhirnya nanti mudah-mudahan ini lebih dipertaskan kembali Dan bagi teman-teman juga yang belum mendapatkan penempatan P1, P2, ataupun juga P3 silakan untuk bergerak ya bergerak bersama ke pemerintah daerahnya menuntut hak-hak yaitu mendapatkan formasi dan penempatan sehingga nantinya bisa diangkat di P3K di tahapan selanjutnya seperti itu dan ini ada informasi juga yang sangat penting berkaitan dengan anggota parpol ya pernyataan tegas badan kepegian negara soal calon P3K yang terdaftar anggota partai politik guru lulus PG harus berhati-hati nah banyaknya guru lulus PG yang terdaftar dalam anggota parpol mendapatkan perhatian dari BKN lembaga yang mendapat mandat untuk mengurus manajemen kepegawaian ini mengingatkan guru lulus PG yang sudah mendapatkan penempatan dan tinggal menunggu proses pemberkasan di P3K guru lulus PG yang sudah mendapatkan formasi dan tinggal menunggu pemberkasan tidak boleh terlibat politik praktis saatnya menjelaskan sesuai PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ia menyebutkan ketika pelamar termasuk honorer mendaptar P3K itu tidak boleh dan sedang menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis ingat lagi proses reksi P3K dilakukan pada pertengahan 2021 yang lalu sejumlah ketua forum guru lulus PG mengaku sebagian besar mengaku terkejut ketika NIK-nya dicatut dan terdaftar sebagai anggota atau pendukung parpol lebih lanjut nyatakan saatnya mengacu pada PP manajemen P3K antara lain disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja itu dilakukan tidak dengan hormat karena antara lain itu menjadi anggota partai politik jadi setiap P3K harus bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik nah teman-teman yang penasaran apakah NIK kita terdaftar di partai politik ataupun tidak teman-teman bisa langsung mengkliknya di Google Chrome ataupun juga di rambanya masing-masing tinggal klik saja untuk si vol KPU disana ada untuk cek anggota partai politik calon peserta pemilu dalam portal layanan info pemilu .kpu .go .id nah ini ya teman-teman cek anggota partai politik disini langsung teman-teman bisa mengecek NIK teman-teman apakah termasuk ke dalam salah satu anggota partai politik ataupun tidak karena seperti yang kita ketahui ini bisa saja ada orang-orang iseng ataupun juga saudara ataupun sahabat yang memasukkan ya memasukkan NIK kita ke dalam partai pendukung partai politik tertentu nah bagaimana dengan calon P3K saatnya menegaskan honorer yang sudah lulus P3K dan tinggal menunggu pemberkasan akan dinyatakan gugur jika masih terdaftar namanya sebagai anggota atau pengurus parpol nah ini ya salah satu reaksi keras dari BKN karena banyak sekali guru yang lulus PG itu terdaftar NIKnya di akun SIVOL artinya NIP3K mereka tidak akan diproses dan otomatis status kelulusannya dianulir aturannya kan sudah sangat jelas ISN itu harus netral dan tidak boleh mempandang siapapun menjadi anggota apalagi pengurus parpol nah jadi teman-teman silahkan untuk cek NIKnya di info.pemilu.kpu.go.id mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan wabiyah taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati